Salam Pramuka Halo kakak-kakak, kembali lagi bersama saya Amas Nur Amalina dalam pantauan posko karya bakti lebaran khawatir cabang kota Yogyakarta Nah kan kita udah tau nih kakak-kakak kalau berada di haples lebaran wah gimana ya kondisi sekitar posko apakah lebih ramai atau lebih sepi kalau gitu kita akan menuju pos yang pertama ada di Tugu Balputih disana sudah ada kak Hiu Salam Pramuka saya Yuyu Gabimata dari kuartir cabang kota Yogyakarta melaporkan dari pos karya bakti lebaran tepatnya di pos Tugu Balputih kota Yogyakarta saya melaporkan pada malam hari ini tepatnya pukul 7 untuk lalu lintas di sekitar Tugu Balputih kota Yogyakarta terpantau rame lancar dan untuk cuaca mendung lalu sudah mulai terlihat beberapa wisatawan yang mengambil foto dan bersandai di wilayah Tugu Balputih kota Yogyakarta sekian laporan yang bisa saya samarikan saya Yuyu Gabimata Juhan Kejajah Bangkota Yogyakarta melaporkan Salam Pramuka Terima kasih kak Hiu atas laporannya nah kakak-kakak kita beranjak nih ke posko yang kedua berada di TTK Abu Bakar Ali disana ada kak Sivan yang akan menyampaikan laporan selamat sore dan salam Pramuka saya Steven William Nathanael dari kuartir cabang kota Yogyakarta melaporkan dari pos pengamanan karya bakti lebaran tahun 2023 di pos TTK Abu Bakar Ali kondisi di sekitar pos TTK Abu Bakar Ali ini cukup ramai dan padat sehingga membuat kemacetan baik dari segi pengunjung maupun dari segi kendaraan dari segi kendaraan sendiri banyak sekali mobil dari luar kota yang melintas di sekitar pos TTK Abu Bakar Ali ini baik dari segi pengunjung banyak sekali pengunjung luar kota maupun turis asing yang berjalan-jalan di sekitar Malioboro ini terutama di sekitar depan Mall Malioboro saat ini sedang pukul 5 lebih 15 sore dan cuaca pada saat ini cukup gelap dan sedikit mendung namun tidak hujan himbawan untuk para pengendara tetap menjaga kehatian dalam berkendara jika sedang ngantuk menyingkir terlebih dahulu dan beristirahat dan tidak boleh mengebut untuk pengunjung berhati-hati menjaga barang pribadi dan barang bawaan diusahakan menjaga barang pribadi di depan badan juga jangan membuang sampah sembarangan di sekitar area ini terima kasih sekian dari saya laporan dari pos pengamanan karya bakti lebaran tahun 2023 di pos Tetek Abu Bakar Ali selamat sore dan salam pramuka terima kasih juga kepada Kak Stephen atas laporannya posko yang terakhir kita bergeser sedikit ke arah selatan yaitu di posko simpang 4 pos besar 0 km laporan akan disampaikan oleh Kak Lukman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan salam pramuka kembali lagi bersama saya Lukman Abdul Sitorut dari Dewan Kerja Sabang Kota Yogyakarta tim melaporkan dari titik 0 pada set kedua yang sedang berlangsung pada jam 14.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat terima kasih terima kasih kepolisian dan dinas kesehatan kota Yogyakarta kondisi pada saat ini pukul 17.18 menit dari Indonesia Barat yaitu arus lalu lintas sampai lancar dan sudah mulai dipadadi oleh wisatawan di jalan kaki serta kondisi ruasa yang menduk berawan kemungkinan akan dikuih rujan sipo untuk para wisatawan agar membawa payung dan menjaga barang bawaannya serta seperti berlangsung lintas demikian selamat menandai dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan salam pramuka terima kasih juga kepada Kak Lukman nah berhubung ini sudah selesai reportasenya saya Almas Nur Amalina sampai jumpa di kesempatan selanjutnya ya kakak-kakak salam pramuka selamat menikmati